Intro Pengamat politik sekaligus dosen Rocky Gerung membantu dirinya telah meminta maaf kepada PDIP Ia justru menuding PDIP menjadi dalang dibalik demonstrasi selama 2 hari di rumahnya Dikutip dari tribunews.com pada sering 7 Agustus Hal itu diungkapkan Rocky Gerung menyusul PDIP yang baru-baru ini mengaku telah menerima permintaan maafnya Rocky Gerung menegaskan hanya meminta maaf karena telah menimbulkan kontroversi Hal ini buntut pernyataannya terhadap Presiden Jokowi Dodo Sebagaimana diketahui kediaman, Rocky turut menjadi sasaran demonstrasi pendukung Jokowi Yang menduga dalang dari demo tersebut adalah PDIP Gerung mengaku sampai sekarang PDIP masih mengirim anggotanya ke rumahnya Gerung lantas menyinggung nama Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto Ia mengatakan masa yang menggeruduk rumahnya merupakan kader PDIP Bahkan masa sampai merusak pagar hingga melempar telur busuk ke rumahnya Meski begitu, ia menegaskan bahwa dirinya sejatinya tidak memiliki masalah dengan PDIP Ia hanya memiliki persoalan politik dengan kepala negara Dalam hal ini merujuk pada kebijakan Jokowi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat Rocky Gerung menilai PDIP justru juga seharusnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik Seperti halnya yang ia lakukan Di sisi lain, ia menilai PDIP telah menghalangi kebebasan seorang warga negara untuk berbicara Untuk Dugaan Persekutu 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 Terima kasih telah menonton